Melalui akun Instagram pribadinya, Sandiaga Uno mengumumkan hasil swab test yang sempat dijalaninya. Swab test tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil swab test sang istri sebelumnya. Sebelumnya, istri Sandiaga Uno dinyatakan positif COVID-19. Test swab dilakukan oleh Sandiaga Uno pada Senin 7 Desember 2020. Meski dinyatakan positif COVID-19, Sandiaga Uno menyebut saat ini dalam kondisi sehat dan tanpa gejala, sama seperti sang istri. Dalam video yang diunggahnya, ia meminta doa kepada seluruh masyarakat untuk kesembuhannya dan sang istri. Selain itu, ia juga meminta doa untuk semua orang yang sedang berjuang melawan COVID-19. Sandiaga Uno mengatakan penghuni rumah lainnya dinyatakan negatif COVID-19. Ia juga menyebut hendak melakukan isolasi mandiri. Dalam video yang sama, Sandiaga Uno juga mengingatkan untuk terus menerapkan protokol kesehatan. Setelah melakukan swab test pada hari ini di kediaman saya, Sebagai tindak lanjut atas hasil positif COVID-19 Nur Asia kemarin, ternyata hasilnya menunjukkan saya juga positif COVID-19. Alhamdulillah, saat ini saya dalam kondisi sehat dan tanpa gejala, sama seperti Nur Asia. Mohon doanya untuk kesembuhan saya, Nur Asia, dan sekali lagi untuk semua yang berjuang dalam COVID-19. Sulaiman dan penghuni rumah lainnya yang tinggal di kediaman kami, Alhamdulillah negatif. Saya bersama istri akan melakukan isolasi mandiri. Tidak lupa saya ingatkan untuk selalu taat 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan dengan sabun. Setelah kesulitan, pasti ada kemudahan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!